Ini adalah PC terkuat di muka bumi ini Yes, ini bukan clickbait, tapi beneran PC ini dilengkapi dengan RTX 4090 atau RTX 4090 Yang merupakan grafik kartu tercepat saat ini CPU PC ini juga merupakan CPU tercepat di muka bumi Yaitu Intel Core i9-13900K Jadi, ini memang PC dewa Ya, karena kan laptop lama gue itu udah nge-lag banget Walaupun memiliki RTX 2070 sebagai grafik kartunya Tetap aja udah nge-lag Mungkin udah saatnya untuk digantikan Akhirnya, gue build PC atau rakit PC Akhirnya, tapi bukan gue yang ngerakit Dikarenakan gue nggak berani Gue nggak macem-macem dengan PC gue Dan gue pengen aman aja Dan emang bener Waktu PC-nya udah sampai ke tangan gue Setelah dirakit Di sini, di saat gue membuka tempered glass punya case PC gue Itu tempered glass-nya pecah Yes, pecah Siapa yang ceritanya pecahin tempered glass PC case-nya, guys? Goblo Jadi, di sini gue pengen berterima kasih kepada diri gue di masa lalu Yang nggak memilih untuk rakit PC sendiri Dikarenakan kalau ngerakit PC sendiri Mungkin gue udah nangis sekarang Dan ini adalah full spec dari PC gue yang sekarang Coba kalian komen di bawah Dengan spec yang seperti ini Harusnya harganya berapa? Dan di akhir video ini Gue akan memberitahu Total uang yang gue keluarkan untuk PC ini Dan ini adalah PC gue sekarang Ya, jangan tanya kenapa cable manajemennya gini Gue nggak ngerti Untuk memanage cable sebanyak ini Ini dia Ini lagi mati Oke, sekarang gue pengen tes hidupin Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk PC ini Boot up Let's go Kalau bisa lihat Oh my god Oke, sekarang Waktunya udah terputar di layar Kalau bisa lihat Ini lagi Lagi apa sih namanya Lagi booting Don't mind the camera, guys Ini kamera HP lama gue Jadi jelek luar biasa Ini kamera tahun 2019 Nah, cepet banget loh Gue nggak tahu berapa ya Tapi di layar ada yang jelas Dan ini dia PC-nya, guys Oh my god Look at this Oh my god Keren nggak tuh? Anjir, mungkin gue harus ganti kamera kali ya Dan sayangnya Temperate glass-nya pecah Jadi Terbuka gitu aja Gue tahu berbahaya Tapi gue udah pesan custom-nya Untuk diganti Dan di sini Hal yang lebih keren lagi Dari PC ini adalah Fan-nya Fan radiator-nya Bisa diganti warna, guys Ini dia pilihan warnanya merah Misalkan Nah Atau misalkan warna putih deh Nah Anjir, keren nggak tuh Ini GPU holdernya Ini VGA overkill-nya RTX 4090 Ini liquid coolernya Yah Itu PC gue Oke guys Update lagi Ini PC-nya Udah ada mejanya ya Jadi Nggak perlu di bawah Akhirnya gue bisa ngeliat setup gue Selama 24 jam Tapi bohong Coba gue tes hidupin dulu Set Clean nggak tuh Cuman dia kehalang mic gue Cuman gimana lagi ya kan Ini dia The most powerful PC On the planet Anjir Dan sekarang gue akan coba PC ini Untuk Memainkan Minecraft Yes PC overkill RTX 4090 Hanya untuk bermain Minecraft Game kotak-kotak ini Kira-kira berapa FPS Yang akan PC gue dapatkan Yah Gue mengexpect Sesuatu yang luar biasa Yang dapat gue dapatkan Jadi Let's go Kita coba Minecraft Pada PC overkill ini Gue akan buat world baru Kalau misalkan nge-lag Gue super duper Over Gloober Jubler Juflor Eleber Blah-blah-blah-blah Kecewa Oke ini world creation-nya Cepet banget Ini world creation-nya Cepet banget Dan langsung selesai Kayak gini aja Alright Wow Gue lupa matiin shader ya Wow Bentar-bentar-bentar Ini shader apaan ini Oke 13 chunk Coba-coba PTGI HRR Oke coba Gue matiin dulu Gue matiin dulu Langsung selesai Langsung siap Anjir What the fuck Oke ini speknya Kalau kalian pengen Kalau kalian pengen lihat RTX 4090 Intel Intel 9 13K Generasi ke-13 Coba gue buat gini Ini kita buat ke fast Ini kita buat ke sini Ini kita buat ke off Ini kita buat ke off Ini kita buat ke sini Gue pengen lihat berapa fps 1500 1800 fps Di minecraft Oh Coba gini Ada tekniknya ada Ini kan banyak blok ini Makin banyak blok Makin ngelag dia guys Jadi kalau kita TP ke area yang tinggi banget Kayak gini misalkan Itu bakal lebih lancar 2300 fps Bermain Minecraft Monitor gue Asal kalian tau Cuman 165 hertz 2000 hertz 2500 hertz Monitornya apa Monitor apa coy 2500 hertz Dan itu baru 15% 8% 16% Jadi GPU gue yang terpakai Oh my god This is insane Oke udah Berarti 2000 ya 2000 fps ya Lagian siapa yang mau main minecraft 2000 fps Oke guys ini gue record di hp gue HP gue yang luar biasa kentang Gak apa-apa lah Jadi gue pengen tau Berapa kencang fps Kalau gue lagi gak nge-record Karena nge-record sendiri Itu juga Menggunakan GPU Yang berarti fps gue bakal berkurang Tadi kalau gak salah gue di 2000an Sekarang 2500 Oke ada beberapa hal yang gue notice Kayak Pas gue tekan F3 Dalam beberapa detik pertama Itu fpsnya 4000 Dua kali lipat Hold on 4000 fps Hah Tapi kenapa setelah gue tekan F3 Itu langsung drop ke 2000 Gak tau kenapa Itu mungkin ada kesalahan I don't know 4000 fps Minecraft 4000 fps Gak ada kerjaan Sekarang kita naikin ke yang paling tinggi Oke ini Wajib cepet banget Oke ini full render distance Coba kita Full setting kan Kayak ubah ke fabulous Terus ini kita naikin Kita naikin Anjir langsung ya Dynamic life nya fancy Blah 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 Nah Masih di ratusan fps Jauh banget penglihatan gue Oke Oke Coba kita turunin dulu fpsnya Sini lah 16 lah 16-11 lah Kita turunin dulu Render distance nya Sekarang gue pengen test shader Oh harus diubah ke fancy Oke BSL dulu deh BSL dulu yang ringan-ringan Nah langsung selesai What the fuck Oke BSL 93 Oh gak 90 100-11 fps ya Oke 100-11 fps Oke 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 Lancar banget ini ya Lancar banget Oke BSL Complementary Yang ringan juga Itu gak gue cut by the way Oh my god Lancar banget ya Lancarnya luar biasa Oke Oke Complementary Shader Bukan yang reimagine Coba Gue tekan dulu Oke Ini agak beda ya Emang ketampilannya Complementary reimagine Sejauh banget anjir Tapi oke Itu shader Bukan salah gue FPS nya Ratusan 600 anjir What the fuck Oke coba Coba Continuum deh Continuum support Ke versi yang ini Support Gue gak tau support Tapi support 200 fps Coba gue ubah ke PTG IE Eh kayaknya gue Gue pernah edit Di PTG IE 11 Support Gue gak tau kenapa Kayak langitnya gelap gini Tapi ini keren sih PTG IE 11 Gue gak pernah dicoba Yang PTG IE 12 guys Dikarenakan gue takut Udah pernah gue modif ya Jadi gue coba Yang bawahnya aja deh PTG IE 12 Yang belum gue modif ya Yang ini Nah ini Ya masih ratusan fps juga Masih Masih itulah ya Masih aman Dan yang GPU gue Dipake hampir 100% Disini Kalian bisa liat 80% Kadang 100% gitu kan Karena emang berat banget Ini shader Coba gue ganti ke Higher air Ini yang berat banget ini Oh my god Coba gue pegang GPU gue panas gak Tapi CPU gue Lebih panas lagi Gue jadi takut Oke Ini liat di Minecraft guys Pakai musik guys Dan masih ratusan fps Wow Mantap RTX 4090 Lu mau apa lagi Seus renewed Seusnya ringan by the way Nah langsung bisa Itu gue gak Gak gue cut ya Percuma cut Kalau dulu kan harus gue cut Gue sambil nge-scroll tiktok Untuk menunggu shadernya loading Sekarang Sekarang gue gak ada alasan lagi Nge-scroll tiktok Harus gue uninstall itu tiktok Oke ini lancar banget anjir What the fuck Harusnya sambil nge-record Itu lagnya luar biasa ya Ini 400 fps What the fuck Doesn't make any sense Oke coba Shielduce vibrant Shielduce vibrant Lihat deh 400 300 Anjir What the fuck Oke Sekarang kita akan pake Seus 4TGI Ini gue yakin nge-lag Gue yakin banget ini nge-lag Terus Kita bakalan Tes Pake Resource Pack Kenapa gak ada yang support Semuanya anjir Bangke Oke ini ada yang support Ini guys Realist Craft Oh Realist Craft Itu guys Kreasi anak Indonesia ya Coba kita coba Yang paling bawah dulu deh Yang 256 Ini harusnya bisa Laptop gue bisa yang 256 Masa iya PC gue yang ini gak bisa Mustahil Ini pasti 1000% Bisa Jadi sekarang kita tunggu dulu Nah ini bisa FPS nya berapa Masih ratusan fps Oke Kalian bisa lihat Ini tuh Kayak ada mendalam-mendalam gitu ya Kayak ada PBM sama POR Masih lancar lah Sekarang coba kita tes Yang 512 By the way Yang 512 Di laptop gue Itu nge-lagnya luar biasa Masih bisa Tapi nge-lagnya luar biasa Dan itu Emang menangis guys Laptop gue guys Menangis Mustahil Kayak mustahil dirun Gak bisa dimainkan sama sekali Jadi Ya gak bisa Yang 512 Menangis emang gak gerak Anjir FPS nya 2 Atas 3 Anjir Tapi sekarang Coba kita lihat yang ini Ini agak lama loading nya Berarti emang berat banget Nah udah muncul nih Kok kayak gini nih What the fuck happened bro Masa iya RTX 4090 Gak bisa menghandle Sebuah resource pack Coba gue wait For the program To respond Berarti emang Kayaknya gak Bukannya gak bisa nih Gue yakin bisa Tadinya 100 FPS Masa iya sih gak bisa Gak mungkin sih Oh anjir Bodoh bot Aku cok Coba edit More option 10 GB Anjir gue pake Harusnya Harusnya aman sih I don't know Gue gak tau kenapa Tapi kalo misalnya liat Disini Gimana sih Cara ngeliat itunya Panas Panasnya GPU gue Bentar Oke guys Gue gak tau Kenapa tadi Nge-crash ya Mungkin karena ada Alasan tertentu Gue gak tau kenapa Karena di laptop gue Masih bisa berjalan Tapi gak nge-crash Nge-like banget itu Gue gak tau kenapa Jadi gue matiin aja deh Mungkin ada Ada yang Itu kali ya Ada yang apa sih Ada yang Kurang cocok kali ya Dengan I don't know Coba kita tes main lagi deh Gue bakal lancar Pake apa ya Gak ada yang support lagi Anjir Nah langsung 100% Gue gak cut 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 hanyalah Untuk orang-orang pecundang Oke F3 dulu bos Oke ini F3 Nah sekarang gue harus ngapain Gue harus ngapain Nah lumba-lumba Mungkin gue harus Buat Apa tuh Apa sih namanya itu Replay mod Terus gue buat Apalah itu Oke resource pack Tapi gak ada yang ini guys Gak ada yang compatible ya Oh iya Coba kita masuk World Yang luar biasa Indah Mana ya Ada gak sih Worldnya si Chris the Cow Worldnya Chris the Cow Ini dia Yang mana yang paling keren ya Fractalization of the void Ini deh Coba Gue tag Error Data pack Oh ada data pack Udahlah Ah bodo abad Capek gue Dan harga total Dari PC ini Ini PC doang ya Belum monitor Belum UPS Itu adalah 60 juta Bagi kalian yang ahli tag Jadi gue gak paham Obviously Kira-kira ini itu adalah Good deal Atau Shit deal Coba kalian komen Jadi itulah dia Have a nice day Dan terima kasih kepada kalian Terus mendukung gue Coba Coba